Aku Clarence Victoria, founder dari Victoria Makeup Atelier Jahit bulu mata itu jadikan banyak mata orang Indonesia yang turun nih Kebanyakan bentuk orang juga kan bulat, terus belakangnya turun di tulang Terus sebenernya jahit bulu mata ini aku banyak pakai untuk orang-orang Chinese Karena mereka kebanyakan tidak punya liputan mata Jadi kalau pada saat mata itu di jahit, otomatis karena kan jahit itu bulu mata kita tampal ke kulit Bukan kulit kita tampal ke kulit Pada saat bulu mata kita tampal ke kulit, ini kulit kita tampal ke kulit Jadi naik, bulu matanya jadi kebuka Nah karena ini kulitnya sudah menyatu, atasnya jadi membuat lipatan mata Itu gunanya jahit bulu mata sebenernya Setelah kita sudah jadiin, kalau lem beberapa jenis bulan suaranya ada yang tidak kuat Jadi skot itu biasanya aku bilang untuk kunci setelah itu Jadi supaya pada saat jahitannya ini, lem itu bisa berkurang Berkurang, kalau kita pakai bulu mata biasa aja Suka copot kan bulu matanya Itu lem itu akan mulai turun, turun, turun Itu sudah ada penyangga Penyangganya itu siskot Kalau matanya sudah gede, sudah pasti tidak bisa dijahit lagi Dan biasanya kalau untuk mata-mata yang sipit, tidak punya lipatan, itu aku jahit Mata-mata yang ngantuk Jadi yang banyak orang Indonesia meskipun punya lipatan, tapi matanya ngantuk Kalau dipakai bulu mata nih, jatuh, malah jadi makin sipit efeknya Yang itu aku naikin Kalau mau jahit bulu mata, tidak memakai bulu mata panjang Jadi kalau panjang kita taruh aja, dia udah bisa menutupin mata Aku biasanya pakai bulu mata yang kecil, yang pendek Coba berusaha kita naik, tak gitu, dia udah langsung naik gitu Iya, udah naik Jadi kalau panjang nanti over banget, bisa sampai ke alis Itu sebenarnya teknik yang benar untuk jahit mata ini ada karena yang rasanya Chinese Yang gak punya lipatan mata ini, pengen banget pengen punya lipatan Akhirnya tumpulah jahit mata Mata yang digunakan gak sama, kok lem aja juga Cuma, biasanya karena kalau dijahit kan kita jingkrak nih ya Tapi kita lupa nih yang bawahnya Nanti kepisah sama bulu mata aslinya gitu kan, jadi jelek Biasanya aku selalu ngelem bagian bawah dan atasnya Atasnya untuk ngejahit di atas, yang bawahnya supaya aku langsung tempel begini Bareng, jadi dia menyatu Gak semua mata aku akan obras Jadi aku lihat juga kondisinya kalau bener-bener jingkrak Tapi kalau gak di jingkrakin itu, dia gak jadi lipatannya Karena ada orang yang ekstra aku perlu jahit karena daging di atas matanya tuh gendut lebih besar Ada orang yang kurus gak ada dagingnya, ya sekadar kulit gak punya lipatan kita jahit langsung jadi Tapi kalau dagingnya gendut itu aku perlu bikin ekstra Jadi jahitnya tuh agak banyak Nah, karena dia udah jahitnya banyak, ini pasti gak bisa nyatu lagi sama yang aslinya That's why aku taro obras di bawahnya bulu mata asli Ini supaya aku tampelin Jadi kalau jahit itu di atas pasangnya, ini bulu mata asli Obras aku pasang lagi di bawahnya Jadi nanti aku tampelin, tak ini nih Bisa keliatan 3 dimensi Jadi cantik banget loh sebenernya Kayak ada 3 lapis gitu loh Sebenernya, tapi bisa juga agak kayak seperti menyatu Tapi ininya agak kebelah jadinya cantik Itu obras sih Modalnya aku tergantung Kalau misalkan mata itu orang Ujungnya turun Aku pakai ujung belakangnya yang panjang Lebih panjang Tapi pada saat obras, aku kan pasang Natralin supaya tengahnya lebih gede Aku akan pasang obrasnya pakai yang pendek-panjang pendek Jadi yang tengahnya nanti bisa ngangkat juga Aku gabung Iya, jadi ada 3 dimensinya Yang obrasannya ini akan membantu untuk angkat tengahnya Tapi kalau yang matanya gak kenapa-napa Aku dari awal udah pakai yang bikin bulet biasanya Panjang, eh pendek-panjang pendek Itu yang di atasnya Tohnya aku cuma kasih kecil aja untuk nyatuin Atau yang jarang-jarang gitu juga Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Sub indo by broth3rmax